Sekarang lagi viral, lagi rame, katanya Al-Jahitun itu sesat Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati petugas kepolisian yang sudah menunggu Dan Alhamdulillah dari kepolisian daerah lain sudah menengok, sudah melihat, sudah hiburan Alhamdulillah kawan-kawan yang ikut aksi maupun tidak ikut aksi Bisa hiburan gratis dijaga polisi Kita kasih tepuk tangan kawan-kawan Masih semangat, masih semangat, masih semangat Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat Yang pertama, Al-Jahitun ini Hadir di Indramayu Tanpa diharapkan oleh rakyat Indramayu Setuju! Tahun 1999, kalau nggak salah Dia nongkrong jadi, nggak tahu bangunannya dari mana, langsung jadi begitu luas Sepakat? Kita tidak tahu biayanya dari mana Kita tidak tahu uangnya dari mana Yang penting ada manfaatnya harusnya bagi rakyat Sekarang lagi viral, lagi rame Katanya Al-Jahitun itu sesat Tapi kita tidak menuntut Al-Jahitun Atau kita katakan Al-Jahitun sesat Bukan ranah kita Bukan otorotis kita Tetapi lembaga negara harus hadir Memastikan bahwa Al-Jahitun itu sesat Ada organisasi namanya MUI Majelis Ulama Indonesia Silakan datang Fatwakan Kalau tidak sesat, bersihkan Kalau sesat, fatwakan saja Ada kementerian agama Republik Indonesia Jangan kayak kucing sayur Jangan kayak ayam kampung Datang kesini malam lepas Kalau ada yang salah Cabut izinya Kemudian Al-Jahitun ini sebenarnya lembaga apa Pesantrenkah Sekolah tah Atau lembaga apa Dia menguasai tanah Dari Garut, Sumedang, Subang Dan Indramayu Puluhan ribu hektare Maaf saya pakai kata menguasai Pakai kata diksi menguasai Karena saya yakin Itu tidak jelas Bukti kemikian tanahnya Ada dugaan Ada dugaan Mereka memakai dokumen Dokumen orang Untuk membeli Kemudian dihibahkan Apakah negara Indonesia yang kita injak ini Sepakat dengan penguasanan Tanpa hak Alas tanah Yang kedua Ada pembangunan jembatan Di tanah negara Tanah sengketa Tanah negara Tanah sengketa itu Tidak boleh dimiliki Atau dikuasai Kecuali ada surat Keputusan dari Kementerian ATRBP Apakah itu sudah ada suratnya Pertanyaannya Kalau tidak ada suratnya Silakan penegak hukum Untuk masuk Usir dan Bungkar Apakah Kemudian Mereka Membangun Katanya Galangan kapal Katanya Katanya juga Semacam Pelabuhan Katanya juga Semacam Jeti Pembongkaran Atau dermaga Pertanyaannya itu Sudah ada Ijinnya belum Kenapa saya tanya begitu Rakyat Publik Harus tahu Bahwa Surat-surat itu Harus ada Ketika mau membangun Apapun Menurut Mendirikan Bangunan Itu dari Pemda Indramayu Harus didorong Juga Kalau kita Suruh Tutup Tutup Satu LPP Kemudian Urusan dermaga Itu berkaitan Dengan zona Ekonomi Eksklusif Laut Hilir Mudiknya Bisnis Jangan-jangan Kalau jembatannya Dibangun Kemudian Nyambung Galjaitun Jangan-jangan Ada Praktik-praktik Perdagangan Manusia Kenapa Bisa curiga Begitu Karena Terlalu Eksklusif Orang luar Tidak boleh Tahu Jangan-jangan Juga Bisa terjadi Transaksi Narkoba Jangan-jangan Juga Ada Pencuban Senjata Ada yang Ngomong Ya sudah Dibangun Tapi Katanya Diawasi Gak bisa Pak Konstruksinya Tertutup Konstruksinya Tertutup Jadi mereka Sengaja Menutupi Tidak boleh Jangankan Manusia Hantu pun Gak boleh Masuk ke situ Solisinya Bongkar lagi Tutup lagi Bubarkan Itu Yang di Kecamaran Sukra Kita Buiket itu Pembangunannya Jelas Kalau memang Jelas Silahkan Kepolisian Silahkan Perizinan Buktikan Kepada kami Bahwa Itu Ada izinya Sepakat Kemudian Yang viral lagi Belum tentu Ini kebenarannya Tetapi Saya lihat Berita Di TV One Di Metro TV Di mana-mana Bahwa Seorang Kita tidak Sekitar Sekitar Al-Jahitun Yang pertama Kalau Dia Punya Sawah Kemudian Saluran Air yang Lewati Al-Jahitun Kemudian Kalau Ngambil Rumput Pun Dikejar-kejar Oleh Satmam Betul Jolong 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 Kemudian Tanah Yang Ribuan Hektare Itu Mau Dipakai Buat Apa Jangan Jangan Nanti Anak Cucu Kita Tidak Bisa Berusaha Lagi Tidak Bisa Menghidupi Anak Dan Cucunya Maka Dari Kita Cegah Kalau Lahan Itu Ternyata Tidak Ada Surat Yang Jelas Tetapi Yang Luas Itu Kita Kuasai Tidak Boleh Tanah Dikuasai Oleh Kelompok Kapital Yang Menyerahkan Rakyat Kita Lawan Lawan Tangan Kiri Kawan Semuanya Rakyat Rakyat Terima kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Lupa Ya